Sabtu 23 Maret 2024, saya bersama dengan umat separoki Pekalongan dan juga didampingi romo paroki Yohanes Suratman PR mempersiapkan Pekan Suci yang akan dimulai besok pagi, Minggu 24 Maret 2004 dengan Minggu Palma. Kali ini kami bersama romo dan seluruh umat yang ada di paroki Santo Petrus Pekalongan Bekerja Bakti membersihkan lingkungan sekitar gereja, ini membersihkan sekitar taman, memotong daun palma yang sudah dianggap tua, ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah, tampak guyup rukun seluruh umat, ini ada yang menyiram tanaman, membersihkan patung, buat persiapan, ada yang menyiram depan gua Maria, ada bagian yang mengangkut sampah, pokoknya banyak umat-umat yang datang ke sini meluangkan waktu dari jam 4 sore, wah ini semangat membawa sapu lidi, membawa sapu apa itu, ya ada anak kecil juga, wah ini Pak Anton Pertengkrengan ini, sama Pak Wahyuti dari Stefanus Lamaran, dan, wah ini memberikan salam, saya juga ikut berjabati, saya percepat, kemudian saya mengabadikan peristiwa ini, ini tong-tong sampah, ada juga anggota ABRI yang ikut kerja bakti Pak Alusius bersama istri, ini juga ikut gotong royong atau kerja bakti, pokoknya semangat, ya, ini berada di pintu masuk gereja, samping-samping pintu masuk gereja, nah ini yang ada juga dengan sapit, kerja bakti, kerja bakti dengan sapit, membersihkan rumput-rumput di bagian pintu luar, ya, pintu luar, ini di jalan belimbing, di luar gereja, namun masih wilayah gereja, dengan sapu lidi, dengan serok, dengan sapuduk, semua umat terlibat, baik tua, muda, besar, kecil, semua dengan senang hati, meluangkan waktunya untuk kerja bakti, ini, ini bagian yang di ruang gereja utama, membersihkan dengan kanibu, dari lingkungan yakobus, ini meja-meja sudah tampak mengkilat, itu juga ada yang membersihkan jendela, menata daun palma buat persiapan besok pagi, ini bu Heru dan kawan-kawan mendekorasi ruang gereja utama dengan daun palma sebagai tanda pekan suci yang pertama yaitu Minggu Palma. Nah, ini rombongan dari lingkungan Santa Marta, saya berada di sini membersihkan ratusan kursi ini warga lingkungan Marta Guyup banyak yang hadir di sini semangat agar ketika nanti diduduki kursi-kursi ini sudah tampak bersih jadi para pemakai atau yang duduk di kursi ini tidak usah khawatir kalau bajunya kotor karena sudah dibersihkan mulai dari dengan kain dengan kanibu sampai bersih kotoran-kotorannya sudah hilang dan tidak menempel pada kursi ini saatnya santai sudah selesai kerja bakti menikmati minuman dan snack yang disediakan panitia ada juga makanan kecil yang disediakan panitia pokoknya meriah deh sehingga besok pagi bisa memulai pekan suci dengan lingkungan gereja yang bersih dan siap dipakai sekian dan terima kasih selamat menikmati